Anda kembali menyaksikan Muslim Update Acuwa TV bersama Senurul Cinta dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya saya akan sapat terlebih dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami Assalamualaikum Ustadz Erik, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam Wr. Wb, Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat baik Ustadz, kita langsung saja ke informasi yang pertama video yang merekam aksi seorang siswa SD menyeberangi sungai menaiki kotak styrofoam di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan viral di media sosial dalam video disebutkan sang siswa melakukan hal berbahaya tersebut demi mencapai sekolah karena tidak ada jembatan seorang anak kecil yang mau berangkat sekolah dengan naik busa karena tidak ada jembatan video yang kemudian viral ini merekam aksi seorang bocah berseragam pramuka berada dalam kotak styrofoam untuk menyeberangi sungai 12 di Desa Kuala, Kecamatan Tulung Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam video disebutkan sang bocah menantang bahaya menyeberangi sungai naik kotak styrofoam atau kotak busa untuk ke sekolah karena tak adanya akses jembatan namun menurut pihak Pemkap Ogan Komering Ilir Desa Kuala merupakan wilayah perairan anak-anak di kawasan tersebut terbiasa bermain di sungai menggunakan kotak styrofoam yang merupakan tempat penyimpanan hasil tangkap laut anak-anak juga sering bermain menggunakan styrofoam yang umumnya digunakan untuk apa namanya menyimpan atau membekukan hasil tangkapan laut pada umumnya dan digunakan anak-anak untuk bermain-main ini tentu harus ada edukasi dari pemerintah maupun tokoh-tokoh setempat bahwa hal ini berbahaya Sebelumnya, Camat Tulung Selatan membenarkan tidak ada akses jembatan di sungai dengan lebar sekitar 20 meter tersebut akibatnya warga terbiasa menyeberangi sungai menggunakan perahu getek atau rakit Deddy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Ya, semoga dengan viralnya berita ini ada tindakan konkret pemerintah setempa dengan membuatkan jembatan Nah Ustadz Erik, bagaimana melihat berita tadi ada seorang anak SD yang gigih belajar walaupun harus penerjang bahaya menggunakan styrofoam Bahkan ini Ustadz Iya ya, ini kita perhatikan tentang bagaimana sebetulnya anak-anak yang memang betul-betul ya bersemangat untuk belajar tetapi dalam perjalanan atau misalnya untuk mencapai sekolahnya itu harus penuh dengan segala sesuatu bahkan bahaya yang ditempuhnya karena kita perlu apa namanya bersama-sama untuk memberikan fasilitas ya infrastruktur, jalan, dan lain-lain agar supaya anak-anak ini tidak berbahaya seperti ini ya walaupun kalau kita lihat memang semakin upaya yang besar itu semakin besar juga ya sebetulnya pahala yang didapatkannya apalagi permasaan ilmu ini jadi Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi pengetahuan itu beberapa derajat jadi untuk mencari ilmu ya itu memang betul-betul bahkan berjihad ya hitungannya di jalan Allah ya dalam mencari ilmu karena ilmu ini memang wajib ya pari datun karena muslimin awal musliman begitu kurang-kurangnya ya Masya Allah Ustad mungkin bisa bercerita juga saat Ustad Erick belajar di masa-masa sulit dan bagaimana akhirnya cara mengatasinya Ustad ya tentu ya kalau misalnya belajar kita semua pasti menemui apa kesulitan-kesulitan karena memang ya namanya juga ujian ya dimana ketika kita menemukan kesulitan lelah males juga begitu ya kadang-kadang juga betul-betul kita itu apa namanya bosan gitu tetapi ketika kita ingat kembali ya bahwa yang namanya ilmu ini akan kemudian memberikan berkah dan mempermudah kehidupan kita di masa depan akhirnya untuk supaya kita menghilangkan segala sesuatu kemalasan ya keletihan dan lain-lain biasanya saya dituntun oleh guru saya dulu untuk kemudian berdikir berdikir berwudu jadi setiap kemudian kita mau mulai kita berwudu lagi kemudian capek males dan lain-lain kita zikir dan lain-lain bahkan kalau misalnya cendikiawan muslim ya ketika research atau meneliti sesuatu dan mentok gitu ya tidak menemukan dan lain-lain mereka-mereka itu menambah dengan puasa-puasanya menambah dengan tahajud-tahajudnya karena yakin sekali bahwa ilmu itu berasal dari Allah dan ketika Allah ridha tentu Allah akan mengurunkan ilmu Masya Allah Ustaz kita berbicara sejenak di luar konteks ini ada beberapa warga di pedalaman yang mengatakan buat apa mencari ilmu yang penting anak saya bisa berdagang dan menghasilkan uang nah bagaimana Ustaz memandang hal ini Ustaz ya beginilah ya seringkali manusia itu salah gitu ya kurang tepat dalam memahami kehidupan kan yang penting akhirunasi anfa'uhumlin nah sebaiknya manusia itu yang paling membawa manfaat bagi orang-orang yang banyak jadi kalau misalnya yang namanya manfaat itu bukan semuanya kembali hanya terpatok pada uang gitu uang ini hanya wasilah saja salah satu cara tetapi yang namanya ilmu inilah yang lebih berharga daripada uang tersebut uang akan hilang sementara ilmu itu akan terus apa namanya menuntun orangnya insya Allah dalam kebermanfaatan sementara uang ketika dia sudah habis akan habis bisa jadi orang itu bahkan terpleset di dalam kemudian mengejar uang atau harta tersebut akan menuntut ilmu seperti yang Ustadz Erick tadi katakan seperti dengan berjihad jangan pernah lelah untuk terus mencari ilmu baik Ustadz kita menonton